Intro 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 Birung bau bambu nih Kak Fatih siap kan? Yaudah kita mulai liatannya ya Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Satu Dua Tiga Dua 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 Wah Kak Fatih hebat Iya Kak, keren banget Lagi ya Kak Satu Dua Dua PEMB hablaku Astadolahim Dung? 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 Kapun gak paham Orang pur pitul begitu Hhhhh Kak Kamu bisa gak sih Se hari aja ngusung ledekin dudung? Kamu Kak Kak Fatih gimana kalau kita udahan aja Kak Udah malem Gimana kalau kita lanjut ngaji aja? Iya iya Nanti Kak Fatih ajarin kalian ngaji lagi ya Alhamdulillah, Alhamdulillah. Oh iya kak, Karin gak ada ya kak? Kenapa dia gak ikut latihan sama kakak? Karin lagi ke hutan, dia lagi nyari jamur emas. Jamur emas? Karin yakin kalo jamur emas itu bisa nyembuhin Mba Be? Lu dong yakin kak, Karin tuh gak bakal berhasil. Emang kamu yakin banget dong? Iya lah kak, Kak Fatih aja disuruh sama Mba Be Agi buat pergi karakiblat. Buat nemuin obat yang ada di gurunya Mba Be Agi. Masa tiba-tiba kakak cuma pergi ke hutan deket kampung ini? Masa berhasil sih kak? Kita harus hargain usahanya kakak buat nyembuhin Mba Be. Dung, gimana kita taruhan aja dong? Karen itu dapet jamur emas apa engga? Oke, siapa takut? Jadi gini kakak perjanjiannya, Kalo misalnya Karen itu gak berhasil dapet jamur emasnya, Berarti kamu menang. Imbalannya, dia tambahkan dudung. Terpaksa buat kamu. Tapi kalo misalnya Karen gagal, Dudung menang. Dia tambahkan kamu buat dudung. Bener ya? Oke. Jadi? Jadi? Astagfirullahaladzim. Karen ngapain taruhan? Eh taruhan itu sama aja dengan judi. Tapi kan kak, kita taruhannya gak pake uang. Ya sama aja panca. Mau taruhannya uang atau engga. Pokoknya kalo kita mempertaruhkan sesuatu, Itu sama aja berjudi dan hukumnya haram. Dan Allah subhanahu wa ta'ala ngingetin ke kita, Siapapun yang berjudi, Maka dia bakal susah di dunia dan susah juga di akhirat. Kalian mau susah di dunia terus susah di akhirat? Enggak kak. Ya makanya, Ya kita doain aja. Semoga ikhtiar Karen berhasil ya. Mbak Be. 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 Kanan Mbak Be sakit semuanya. Mbak Be. Ya udah Be. Kalo gitu Mbak Be istirahat aja dulu disini ya Be. Mbak Be udah istirahat terus duk. Mbak Be sedih. Gak bisa sholat jamaah di musholah. Kan Mbak Be dulu yang ngajarin ke Fatih. Kalo kita lagi sakit. Kita lagi susah. Kita harus ingat sama Allah. Ya kan Be. Mbak Be denger syair ini ya Be. Semoga Mbak Be tenang. Jaga mah bener on. elas lilint firdau siatlan.. Eh,gara-gara lu ya. Masun jadi bisa lupa diri. Masa cujah sendiri serang. Kok jadi saya yang disalahkan, Fatih yang mulai duluan, jadi wajar kalau Aak mau bela aku. Ya bener aja, lu jangan pura-pura dalam perahu lu, kayak kura-kura gak tau. Eh, lu tau gak sebelum ada lu, kampung ini aman tentram. Sejak ada lu nih, jadi kacoba lu begini. Gua heran, si Mansur itu mau sama lu udah muka lu bengis begini kayak nyai-nyai. Sekarang mendingan lu pergi dari kampung ini. Kamu jangan ikut campur. Lu nantangin gua. Mampus. Yah, lu sur, mana bisa mampus gua bengituan. Eh, lu jangan macem-macem sama calon bini gua ya. Wah, lu bener-bener ya sudah gerak mata. Lu lihat dong, lu ngaca, lu lihat tuh orang tuh. Udah mukanya bengis kayak begitu. Lu masih mau juga, gua heran sama lu. Eh, itu urusan gue. Gua mau demen mau gak urusan gue. Lu gak boleh kucampur. Ini hak gue. Eh, gara-gara perempuan ini nih, urusan lu jadi urusan gue juga. Lu enak aja lu ngomong lu. Eh. Eh. Ya yang? Orang ini mengganggu aku. Hah? Berarti lu sirik? Ngapain lu malem-malem datang ke sini kalau lu bukan niat apa dia? Eh, enak aja lu pikir. Gua niatnya juga sama perempuan itu. Bukan pengen sama dia. Apa? Bahwa gua usir dari kampung ini. Usir dia usir gue? Eh. Asal lu tahu? Eh, lu ngatain gua lu. Eh, maju lu. Walah. Busing gak lu? Eh, lu lihat tuh perempuan tuh. Udah dua kali dia pergi. Hah. Tuh. Emang lu cuma dimanfaatir sama dia. Sadar, sur. Sadar. Eh, ini gara-gara lu jangan pergi. Eh, ini gara-gara gua. Dia gede kame lu. Gua yang gede kama dia. Bukan gua yang gede kame lu. Aduh lu mau menang aja lu. Nah, emang gua mau menang sama lu. Jamur emas itu ada di mana ya? Perempuan itu bilang katanya di deket sini. Di sana kali ya. Di mana ya? Itu kan jamur emasnya. Wah, alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah. Mudah-mudahan babi lagi bisa sembuh. Mau apa kalian? Wuh, berhasil. Woy! Jamur gua itu! Siap. Woy! Hebat! Hebat! Woy! Hebat! Haa. Hebat! 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 Gak! Hebat! 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 Mana? Mana jamur emas gua? Hebat! Di mana? Kami hanya disuruh Disuruh sama Kami berempat sudah melaksanakan tugas sesuai perintah Bagus Pasti setelah ini Fatih dan Rain itu akan kembali berantem Yang kipas Yang manis Yang botol Yang caem Yang bahenol Dimana sih Biar abohin sarapan nih Masakan Anak A-A Ma enak deh Dimana Yang Lu kayaknya bawa makanan tuh Apa aja lu? Lu bawa makanan gua liat tuh Eh gua bawa? Kenapa? Nyobain dong Enak aja Eh ini sengaja anak gua masak buat yayang gua Ah bener anak lu kan yang masak Makanya gua harus cobain sedikit Wah Eh Siapa lu? Lu gak tau Eh anak lu tuh waktu itu masak bala-bala kurang asin Siapa tau ini kurang juga Oh enggak Enggak pasti enak Pasti enak Masakan anak gua Makanya gua suruh bikinin bakal yayang dua Yah yang kayak begituan aja lu panggil yayang Lah lu udah kesem-sem tuh Eh emak Kepelet lu sama dia Lu jangan menghina lu Jangan menghina lu Muka bengis aja gituan lu suka Gua heran Gua bener-bener muka urusan lu Enggak? Muka lu aja udah gak bener Eh Muka dia juga gak bener Apaan lu bawa muka gua? Eh lu ingat tuh Lu ingat tuh Itu orang tuh gak gak bener Udah makanan sini gua cobain Jangan ngejelekin calon gua deh Hah calon lu Gua bukan ngejelekin dia Emang dia jelek Hah Nggak tau lu Iya Eh elah lu liat Lu kan telalatnya disini Sama kayak telalatnya disini Sama kayak telalatnya disini kebon gua Eh mah Jangan menghina ya Eh lu Jangan ngina lu ya Eh lu Lepas 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 Wah Pajak lu Terima kasih telah menonton!